Positifnya juga, meskipun negatifnya lebih ke challenge-nya. Contoh misalnya, kita memang mau memperluas distribusi kita ke retail. Dan retail ke millennial. Dengan kondisi yang sekarang dari normal ini, kita tentunya susah untuk meng-gather satu event dan segala macam. Para millennial ini kan sudah terbiasa, kita semua lah sudah terbiasa dengan cara-cara yang baru untuk berkomunikasi, melakukan event melalui digital seperti ini. Jadi saya rasa para manager investasi harus, ya setidaknya kami lah. Kami itu sedang memikirkan bagaimana the new way of connecting to watch the investor itu seperti apa. Baik, berbicara mengenai millennial dan juga mungkin generasi-generasi baru lainnya. Konsistensi dari Shalindra Capital sendiri dalam menggarap market segmentasinya seperti apa sih Pak? Sebenarnya gambaran untuk kami siapa saja ini secara demografi yang ada di Shalindra Capital. Dan apakah mereka juga memiliki daya tahan yang lebih kuat dibandingkan segmentasi lainnya di tengah pandemi seperti ini? Ya, kami itu di industri termasuk satu-satunya yang bisa para millennial ini atau para pengguna Tokopedia itu automatically akan, idle money-nya itu akan membeli berserana money market kita. Untuk yang konvensional hanya kita. Dan itu berkembang sangat signifikan sekali. Dalam dua tahun ini kami bisa merasakan sejumlah investor lebih dari Rp200.000 sampai Rp300.000. Nah, saya itu mostly harusnya profiler dari investor itu adalah millennial yang menggunakan Tokopedia. Dan kita dalam bulan September nanti akan mengeluarkan apps kita sendiri juga untuk menembus pasar detail tersebut. Jadi, kami akan menuju 3-5 tahun ke depan emang akan fokusin di sana. Karena saat ini kami masih 80 persen, 85 persen pasti mendistribuskan produk kita dalam upper segment institusi. Asuransi dan pensiunnya Asandar. Mencoba menggairahkan kembali dunia investasi ini juga sudah terus dilakukan oleh para regulator. Selendera Kapital sendiri melihat seperti apa? Stimulus moneter dan juga mungkin stimulus fiskal yang sudah dikeluarkan sejauh ini. Mampukah menjadi suntikan positif tersendiri bagi dunia investasi kita? Kalau kita berpatokan pada persentase terhadap GDP alokasi dana yang dia alokasikan untuk pandemik ini, kita memang ke 6 persen ya kalau nggak salah ya dari 6 persen dari GDP. Masih relatif lebih rendah sih daripada India. India 10 persen, Singapura 15 persen. Tapi respon dari pemerintah cukup baik karena di awal-awal waktu sekitar bulan Maret atau ini bulan Maret kalau nggak salah, awalnya kita mencadangkan dana itu sekitar 300 triliun ya. Terus langsung cukup cepat dalam hitungan minggu sudah dinaikkan lagi sampai 640 triliun sehingga sampai 6 persen. Saya rasa secara global stimulus yang diberikan sudah cukup baik. Tapi memang kalau kita ngomong sentimen, kita kan balik ke investor individual masing-masing lagi ya. Mereka punya persepsi sendiri mengenai market seperti apa, 6 bulan, 12 bulan, dan selanjutnya. Saya rasa mereka akan mengubah. Mereka akan mengubah persepsi dari market itu sendiri. Dan seharusnya semester kedua akan lebih baik dari semester pertama ya. Secara overall, baik dari sentimen, performance, dari adapting to the new changes of the normal, baik distribusi atau produk, kita akan semua olah otak lah dari sisi manajer investasinya ya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.